Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Sehingga saya kasih nama figur karakter yang saya kan selama ini dengan nama yang identik dengan tempat saya siaran. Tapi awal ketika siaran belum ada boneka, jadi bener-bener yang kita ngolong sendiri gitu. Kan media dengar kan, media auditif gitu, jadi nggak butuh visual. Begitu ada tawaran menyanyi baru saya cari figur bonekanya. Jadi apa namanya, dulunya berawal dari radio, bernama Suzana dan akhirnya ditemukanlah karakter si Suzana ini. Jadi kan penyiar radio juga, penyanyi juga, berarti ventriloquist juga, seniman suara perut. Mengasah suara perut, emang karena dari awal menjadi penyiar, lalu menjadi penyanyi jadi terasah, atau gimana nih karya? Ya, ini ya, learning by doing ya, jadi awalnya mungkin tidak merasa bahwa ini adalah kuis gitu. Tapi ketika siaran, ketika di teater ya, jadi saya sebetulnya ini semuanya karena pembelajaran latihan di teater ya, jadi olah suara, olah karakter kayak gitu-gitu tuh udah biasa di teater. Baru kemudian ketika semakin kesini, semakin kesini, semakin rekaman dan siaran TV dan lain-lain, akhirnya berkembang dan ventriloquist, ilmu ventriloquist itu kemudian juga semakin terasa, ketemu juga dengan komunitas, teman-teman yang bersama ventriloquist, sehingga makin matang deh gitu. Nah, tapi menemukan bonekanya sendiri tuh kapan? Terus dari pertama kali nih sama Suzana sampai sekarang, pernah nggak sempat ganti figur bonekanya? Kalau secara wajah sih tetap, jadi tidak pernah ganti, tidak pernah berubah gitu ya. Tapi kalau secara-tidak pernah ganti, tidak pernah berubah gitu ya. Dia tidak buka dua muka ya. Ini secara-secara wajah, tetap. Secara wajah, tapi kalau, apa namanya, badan, onderdeal yang lain lah, mungkin tangan atau apa, yang memang perlu digabung apa, nah itu memang perlu gitu ya. Dan kalau dibilang ada serepnya, ada cadangannya, iya ada backupnya ya, kalau kenapa-kenapa gitu. Itu nggak terus, ini ya netizen, biasa dong pertanyaannya, beli di mall kah, beli di manakah? Di Surabaya, waktu itu saya kan masih tinggal di Surabaya. Jadi memang begitu ada tawaran nyanyi itu kan, bahkan sudah rekaman lagu si Kodok loh waktu itu. Sudah rekaman, tapi belum ada sosoknya, coba bayangin. Ya itu, kalau memang, apa namanya, ngalir, idenya ngalir, semuanya mendukung, semesta mendukung, itu cepat. Makanya, ini semuanya tanpa rencana yang matang atau gimana, ngalir aja. Setelah saya rekaman, itu baru mikir, lah terus yang nyanyi siapa gitu. Sosok, figurnya apa nih gitu. Nah itu baru saya jalan ke mall, nyari di semua toko bodeka saya masukin. Dan ketemunya, sekarang menjadi pendamping saya. Sebenarnya, diaduk kayaknya ya. Ha 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 ha. Oke, oke. V 전반 Sampai jumpa.